Kajian dengan zikir berarti sudah mulai mencium bau surga Betah kalau duduk Aslinya kita duduk lama begini betah gak Pak? Gak betah Tapi kalau Bapak ini ruhnya sudah mulai mencium bau surga Maka akan mulai menikmati kebun-kebunnya Nah ini baru Riyadul Jannahnya Riyadul Jannah itu di dunia itu ada dua Pertama Ta'alin Yang kedua zikir Zikir ini bisa ibadah-ibadah yang lain Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Imam Sa'uli dan Imam-Imam yang lain Imam Salafus Salih Apa kata mereka? Kalau bukanlah karena ilmu Kalau bukanlah karena tahajud Kalau bukanlah karena majlis zikir Aku tidak memilih tinggal di dunia Jadi mereka itu betah tinggal di bumi Kenapa? Karena ada Ada tahajud Ada subuh berjamaah Ada ta'alin Nah ini yang bikin mereka betah Pak Ada zikir Baik zikir sendiri atau berjamaah Ini yang bikin betah para ulama kita dari dulu Nah semoga kita mewarisi Kerohanian mereka Nah ini yang sudah masuk nih Mujahadatul Khawas Mujahadah orang-orang yang istimewa Nah pencirian berikutnya Dari orang yang mujahadahnya sudah istimewa ini Mulai ada pergantian karakter Karakter yang buruk Berubah menjadi karakter yang Baik Nah nanti bisa ditandain Pak Ketika kita berkeluarga Kita lebih banyak emosinya atau sabarnya Ada interaksi dengan pasangan Dengan anak Nanti di cek nih Subuhnya dan kajiannya Sukses kah pagi ini Bapak nanti kalau di rumah Ada hal yang gak sesuai dengan ego kita Kita emosi Atau kita berlapang dada Lalu memperbaikinya dengan baik Ini ciri-ciri Bapak ini gagal Kalau ada masalah di rumah Itu cari kambing hitam Kayak gitu Masih kayak gitu gak Wajin sholat ke masjid Ada berita Di TV Wah ini karena siapa nih Mulai nunjuk orang Ini ciri-ciri orang Belum masuk ke Mujahadatul Al-Khawas Mujahadatul Al-Khawas Ini ciri-cirinya Kalau dia seorang da'i Dia seorang ulama Melihat Pumara Salah Dia gak kutub Tapi dia doakan kebaikan Bapak pernah sholat Jumat di Malaysia gak? Di Brunei Ada mungkin sebagian ya Itu mereka kalau Jumatan Melain pemimpin gak? Melain keburukan Atau kebaikan Keburukan Atau kebaikan Kebaikan Pak Walaupun di belakang Mereka ngomongin rajanya Pak saya tahu Eh di belakang Pada ngomongin Tapi Mereka setiap kali khutbah Itu memaminkan Kenapa? Ternyata mereka Difahamkan Oleh guru-gurunya Ulama-ulamanya Kata Nabi Jika pemimpinmu baik Maka kalian baik Jika pemimpinmu terlaknat Kalian terlaknat Jadi hati-hati Kita ini boleh gak suka pemimpin Tapi haram Mendoakan laknat Bagi pemimpin Inilah akidah Ahlu sunnah Akidah Ahlu sunnah Melarang berontak Bapak Coba buka semua Kitab Akidah Ahlu sunnah Itu Sejap satu pun Mengajarkan berontak Kata Imam Salafus Salih Imam Tohawi Apa kata beliau Dan kami Kami Mengatakan Memantapkan Bahwa Tidak boleh Bagi seorang mu'min Seorang muslim Keluar dari pemerintahan Yang sah Meskipun dia tidak suka Maka Bapak ini Dari Dari Melihat berita-berita Kemarin Tolong hati-hati Jaga alisannya Ketika berkomentar Kita silahkan Kritik pemerintah Tapi jangan Kemudian mengatakan Perlaknatlah Pemimpin Hancurlah Nah itu jangan Tinggal Nanti tinggal balik Itu Pak Mau dia siapa Mau dia kiai Mau dia siapa Benar berbalik Sama dirinya Nah ini hati-hati Ya Dulu Ada Banyak Sahabat Ya Yang hidup Di zaman Gubernur Yang sangat Pirani Namanya Hajat Ibn Yusuf Tapi mereka Tidak pernah Mendoakan Keburukan Bagi pemimpin itu Tapi Mendoakan Supaya Tetap umat Dijaga Nah saya Saya dulu Pernah Mendoakan Keburukan Bagi pemimpin Dan saya Minta ampun Kepada Allah Setelah membaca Kitab-kitab Akidah Al-Sunnah Ternyata Setiap Nah ini ciri-ciri Ajaran Khawariz Pernah dengar Istilah Khawariz Khawariz ini Nabi sebut Kilabun Nar Kilabun Nar Artinya Anjing-anjing Neraka Apa Apa ciri-cirinya Suka Memberontak Suka Memberontak Itu saja Maka Apapun Alirannya Apapun Pergerakannya Kalau sudah Mulai masuk Ke wilayah ini Itu harus Di-stop Alhamdulillah Allah selamatkan Diri saya Dan teman-teman Kita Akhirnya kita Belajar Akidah Halusunah lagi Dulu pernah Ikut yang Begitu Gerakan-gerakan Yang aneh-aneh Saya tidak Usah sebut Nama Gerakannya Baik Imam Abu Ali Ad-Dakak Mengatakan Kenapa Kita Belum Merasakan Nur Allah itu Tembus Kedalam Kolbu Ini Jawabannya Karena Secara Zahir Kita Belum Ada Usaha Untuk Serius Beramal Lalu Beliau Mengatakan Siapa Yang Menghiasi Zahirnya Zahir Zahir Dirinya Dengan Mujahadah Rajin Bangun Tahajud Rajin Naji Rajin Selamat Rahim Berpersangka Yang baik Kepada Allah Kepada Makhluk Allah Maka Allah Akan Beri Cahaya Dalam Kolbunya Dengan Cahaya Mushahadah Apa Arti Mushahadah Mushahadah Itu Sebutan Lain Dari Ihsan Apa Arti Ihsan Engkau Menyembah Allah Seanakan Memandangnya Seperti Imam Abu Ali Ad-Dakok Ini bertahun-tahun Bahkan Abu Ali Ad-Dakok Ini Sholat Isya Hama Subuh Itu Satu Kali Wudu Maksudnya Betul Gak Batal Wudunya Orang Sholat Subuh Pakai Wudu Isya Itu Artinya Apa Beliau Gak Tidur Apakah Ini Berlebihan Enggak Dulu Sayyidina Umar R.A. Ketika Beliau Merasa Beliau Gak dosa Cuma Merasa Suhul Adab Aparti Suhul Adab Merasa Dirinya Melanggar Adab Kepada Nabi S.A.W. Di Tahun Keenam Umat Islam Gagal Masuk Kemekah Bagi Serina Umar Kalau Kita Benar Mesti Menang Tapi Nabi Mengalah Dan Membiarkan Dirinya Kalah Untuk Menang Sebenarnya Tapi Umar Sudah Emosi Duluan Apa Kata Umar Rasulun Entah Wahai Muhammad Entah Benar Rasul Gak Wahai Muhammad Apakah Agama Kita Benar Ini Pertanyaan Ini Pertanyaan Biasa Sebenarnya Tapi Untuk Se-level Omar Beliau Merasa Bersalah Menyinggung Nabi S.A.W. Apa Yang Dapat Omar Dalam Hadis Bukhari Dan Muslim Omar Beliau Lakukan Pertobatan 40 hari 40 malam Tidak Tidur Malamnya Tidak Berbuka Di Siangnya Dipuasa Terus Setiap Hari Berapa Hari 40 Bagi Kita Itu Tidak Dosa Tapi Bagi Sedina Omar Itu Dosa Jadi Bagi Orang Wali Wali Allah Hal Hal Yang Remeh Bagi Kita Itu Bagi Dia Besar Tidak